Halo Sober Ronda, kembali lagi nih di channel Kapan Tidur Lagi dan baru yang berjudul The Killer Alive Mengisahkan pembunuh bayati untuk membantai kelompok mucikari Yang telah menculik anak teman istrinya Oke singkat saja langsung saja Terima kasih 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 Istrinya Kesokan harinya, di saat Beng telah menjemput Yonji pulang, mereka pun melewati tempat kemarin Dan menemukan banyak sekali polisi di sana Ternyata, semua pemuda itu mati dan Beng menduka bahwa ada kelompok besar Namun dengan santai dan berpengalaman, Beng menumpaskan semua pertanyaan dengan alibi yang masuk akal Beberapa saat setelah itu, Beng ditelepon Yonso Untuk menyerahkan Yonji Dan jika tidak, pisau dengan sidik jarinya akan diberikan kepada polisi dan ia pun menjadi tersangka pembunuhan Mengetahui hal itu, Beng pun menyiapkan beberapa peralatan dan berniat mendatangi Yonso Namun sebelum itu, ia memakaikan gelang GPS pada Yonji agar ia tetap terpantau Setibanya ia dimarkas Yonso, perundingan pun tak berjalan lancar Dan mengakibatkan Beng mengintibedasi mereka dengan cara menyiksa salah satu rekannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Merasa terpojok, Ben mengikuti semua berita mereka. Ben pun dihadapkan pada hakim tersebut dan hakim itu meminta si detektif membunuhnya. Dan merancang sebuah siasat agar kematian Ben nampak seperti bunuh diri. Namun detektif itu lupa bahwa hadapannya adalah si Ben. Dan benar saja, karena kecerobohannya, Ben pun lolos dan membantai mereka semua termasuk si detektif. Tersisalah si Pirang. Kali ini, Ben dibuat benar-benar kewalahan oleh si Pirang. Namun karena Ben disini adalah pemeran utama, sang sutradara pun membuat alur agar yang menang dalam pertarungan adalah si Pirang. Terima kasih. Terima kasih. Istrinya di pantai dengan membawa Yonji. Dan berkata bahwa mulai saat ini, mereka mengadopsi Yonji. Dan berjanji mulai detik ini mereka semua adalah tugas alasan utama Ben untuk lebih baik ke depannya. Istrinya pun tersenyum bahagia mendengar hal itu. Nah, itu saja alur film yang Mimin sampaikan. Dari film ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya, segarang, sebrutal, apapun laki-laki, ia dapat berhenti dan berubah 180 derajat. Karena dihadapkan oleh wanita yang tepat, dan akan kembali 180 derajat ke bentuk semula apabila alasan utamanya berubah di usik. Oleh karena itu, sebaik-baiknya wanita adalah ia yang mampu merubah kita ke titik sempurna versi diri kita. Dan jangan sekali-sekali merusak suasana bahagia jika tidak ingin tertimpa karma. Kapan tidur beserta jajarannya, izin pamit. Dan jangan lupa bersenang-senang. Bazulatos, terperpekatos. Bazul hitam selera kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!